Intro Pemirsa Ambilat ke-111 Muhammadiyah tingkat wilayah Kalimantan Selatan siap digelar Sabtu 13 Januari yang bakal dihadiri ribuan warga dan simpatisan Muhammadiyah di Siring Pemko Banjarmasin yang menghadirkan Ustadz Bahtiyar Nasir dan Pendahara Umum PP Muhammadiyah Prof. Hilman Latif Setidaknya kepastian itu disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalasal Prof. Ridani Fizi bersama cacaranya dalam keterangan versi yang berlangsung di Sekretariat PWM di kawasan Esparman Banjarmasin kami 11 Januari 2024 Sebelum diisi petua dari kedua ulama tersebut nantinya beragam hiburan bakal meramaikan sebelum acara puncak dimulai pukul 9 mulai dari Mersing Band, Tapak Suci, Tarian dan lainnya Ada pun tema yang diangkat pada milat ini ialah ikhtiar menyelamatkan semesta Meski hanya tiga kata, namun menurut guru besar UIN Antasari tersebut memiliki makna yang mendalam mengingat saat ini lingkungan memerlukan penanganan yang serius seperti polusi udara, menipisnya ozon, pendangkalan sungai dan lainnya Ikhtiar itu mencerminkan usaha nyata, didikasi dan kerja keras dalam mencapai tujuan Menyelamatkan semesta itu mencakup ruang lingkup yang lebih luas Sementara aksi nyata yang akan dilaksanakan pada milat ialah aksi bebas sampah selepas acara selesai Penanganan sampah yang langsung dipisah Kemudian juga dibantu oleh Angkatan Buda Muhammadiyah termasuk anak-anak dari pelajar Muhammadiyah Penantakan digerahkan menangani seluruh sampah yang ada di arena acara Sehingga semangat kami adalah selesai acara, selesai sampah Tidak ada ikhtiar kita, mudah-mudahan tidak ada satu lomba sampah pun yang tertinggal karena acara kita Sehingga spirit yang disampaikan Prof. Dhani tadi Ihtiar kita menyelamatkan semesta dari hal yang paling sederhana adalah dengan penanganan sampah Sebelumnya melalui Majelis Lingkungan Hidup, PWM telah melaksanakan penanaman seribu bibit mangeruf di pantai corong Bekerja sama dengan perusahaan sekitar sebagai aksi nyata peduli lingkungan Dan badan amal usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit, klinik hingga sekolah juga melakukan pengijauan di masing-masing tempat Eko Anggoro, Bancar TV